Keinginan manusia, kemauan manusia tidak cocok dengan kemauan Tuhan Sehingga ketika tidak cocok itu, itu disebut musibah Dekan musibah Padahal sebenarnya itu pada hakikannya kan tidak ada musibah Tidak ada musibah itu Musibah itu kan sebenarnya bahasanya Allah, bahasanya Rasulullah Kepada manusia, tapi pada hakikannya kan tidak ada musibah Cora bahasa Indonesia itu eufemisme Allah kepada manusia Penghalusan itu sebenarnya kan sama dengan tidak ada takdir buruk itu tidak ada Semua takdir itu baik karena Allah maha baik Cuma nafsu manusia Kadang sering tidak cocok dengan keinginan manusia, kemauan manusia tidak cocok dengan kemauan Tuhan Sehingga ketika tidak cocok itu, itu disebut musibah Disebut takdir buruk, padahal ya tidak Itu di dunia loh Satu-satunya takdir buruk itu ya masuk neraka Makanya Sofyan Nasaur itu kalau bicara takdir buruk Seseorang itu takdirkan masuk neraka itu baru menangis Empat puluh hari empat puluh hari tanpa henti Liannya tidak pernah nangis Di dunia ini tidak ada yang Yang buruk itu Nah semua dirancang Allah Sedemikian rupa dengan sifat maha baik Allah, maha belas kasih Allah dan seterusnya Tidak ada yang buruk Apapun yang terjadi itu tidak ada yang buruk di dunia ini Semua takdir Allah itu tidak sekarang sifat maha baik Allah, maha bijaksananya Allah, maha mengetahuinya Allah, maha belas kasihnya Allah Dianggap buruk oleh manusia karena racocok karu karepe Karepe diterah hilang, hilang Itu harus jadi musibah Ngomong ditia singmaringi ya Allah Jomre kok berduin, nyawa kita jamilai Allah Jadi atur Allah ya terserah Saya punya rokok Saya atur rokok ini saya berikan Atau saya buang Atau saya rokok sendiri Atau saya injak-injak Atau saya lempar ke sungai Atau tak keremus-keremus Kan saya karepku orang tidak aku Itu kan punya aku Misalnya Kocok, ampun rokok, dikeremus-keremus Tidak cerewet, hantem Sisa yang tidak aku Ramelu-melu Itu sama Nah harga mahluk Allah dihadapan Allah yang tidak lebih dari Harga rokok Punya saya, di depan saya Terserah Cuma kalau saya itu Duduh kalau Allah maha pinter Cuma kalau saya itu banyak sifat buruk Kalau Allah itu maha baik Jadi tidak mungkin Allah memperlakukan miliknya itu Dengan tidak baik Dengan buruk tidak mungkin Pasti baik Itu Pada hakikatnya seperti itu Itu Ya orang langsung hakikat Sari-sari 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 Bisa bermasalah Nabi Yaakob Nangis Terus Nangis Terus Maha baik Dan seterusnya Dan seterusnya Sari-sari Margi menganggap bahwa Orang dibojoknya musibah Terus Udin yang menganggap Dibojoknya musibah Oh yang boleh ke pangan Kangelan Dekor rekoso Sakiman yang gono Ayutene bubar Itu namanya orang tidak berilmu Maka orang berilmu itu Paham bahwa semuanya itu Baik Sehingga Bisa Seneng kan Ini ada kaitannya dengan Awliya ala Inna awliya Allah La khawbun alaihim Wala miyajan Semua wali ini Enggak pernah sedih Enggak pernah khawatir Karena salah satu Salah satu Kelebihan wali itu kan Memegang ilmu hakikat Dengan kuat Ini ada sedih Allah Maha baik Apanya disedihkan Nah sebenarnya orang Jawa itu Mungkin lewatkan Jawa Sunan Kali Jawa itu Sudah ngajari kayak begitu Contohnya begini Wah si Faizo Waburaan Untung cuma kakinya yang portal Kakinya yang portal Untung Misalnya yang portal ini kakinya dan tangannya Ya Alhamdulillah Yang portal cuma tangan dan kakinya Berarti disitu gak ada masalah Orang Jawa zaman dulu kayak begitu Orang Jawa zaman sekarang Wah Faizo tabraan Terus gimana Waduh Terus Ameh-tame jabang bayi Tapi Tangannya sengkleh Sesuatu yang berat Padahal yang jaman dulu Untung tangannya sengkleh Mung tangannya sengkleh Terus yang Tak Orang ketoknya Yang jawa kami nyawa Orang disyukuri Jadi Wah itu tabraan Terus Untung mati Orangnya Orang kakinya Untuk ngomong tangannya Sikile iru Kupingnya sing portal Ini saya huruf Alhamdulillah berarti Ini saya sana Jawa-jawa yang orang ajar Tentang disengiti uang Ini nyokorki mati Tidak disengiti Pak Ejawa tabran Pak Ejawa yang orang ajar Alhamdulillah mati Alhamdulillah Kutukan Orang penyikapan terhadap kejadian Diringankan Alhamdulillah Alhamdulillah mau kecetit Benar kan Alhamdulillah mau kecetit Dibangannya portal Alhamdulillah mau portal Sikile Itu sebenarnya kan bahasa Mendamikan antara Kehendak manusia Yang panjang kurang ajar itu Berhadapan dengan otoritas Kehendak Tuhan yang tidak bisa ditolak Semua kehendak bendara ini diiyakan Diridai Puasan Syukur-syukur dipuasi Seorang anak buah itu kan harus Rida harus puas dengan kehendak Tuhannya Kita itu kan Abdullah Kita itu hamba Allah Kehendak Allah itu apa? Apa saja yang terjadi Itulah kehendak Allah Itulah takdir Kalau yang terjadi itu nanya kodak Kodak itu belum tahu Kalau kodak itu sudah terjadi Nah apapun yang terjadi Sebenarnya kan kodak itu Kehendak Allah Maka tidak ada yang buruk Semua kejadian Tidak ada yang buruk Kalau ngilm hakikat Kalau kita anggap Buruk tenan ini Berita nahas ini Pakai apas tenan ini Berarti kamu melecehkan Allah Yang bikin kayak begitu itu Allah Dan Allah itu maha perencana Rencananya Allah Terus di Sudah terjadi Kamu melecehkan itu Kamu lebih pintar dari Allah Kan tidak? Makanya Rasulullah itu Ngajari dengan cara-cara praktis Misalnya Kalau kena musibah Tidak boleh Sampai istiris Kalau mukul pupu Kalau mukul pipi Atau menjambak rambut Menyobek-nyobek Baju Menghabis pahala Nah sebab bencana itu ada pahala Artinya Ketika kita itu selalu rela Dengan apa yang terjadi Apa yang terjadi Apapun yang terjadi Entah kita itu cocok tidak cocok Itu kan apapun yang terjadi Itu kan cuma ganda Allah Kalau kita rela Apalagi kalau Sesuatu yang terjadi itu Sebenarnya tidak kita inginkan Tapi terjadi Kemudian kita rela Nah disitu ada pahala Karena pahala itu Hasil dari pengambahan kepada Allah Hasil kepatuan dari Allah Kita punya kehendak Allah punya kehendak Kita kalahkan kehendak kita Kita ikuti kehendak Allah Dengan rela Itu dapat pahala Kita megah sholat Memang Kita ikuti perintah Allah Untuk sholat itu Kita dapat pahala kan Berarti nekrah megah sholat Terus sholat untuk pahala Ya tetap untuk pahala Gitu Jadi kira-kira kayak begitu Allah dan Rasulnya yang Lebih tahu Kira-kira kayak begitu Nah oleh karena itu Nek membicarakan masalah Takdir itu Kalau tidak hati-hati Itu bisa rusak Akal dan Pikiran dan hatinya Seseorang Maka jangan sedikit-sedikit Kamu bertanya mengenai takdir Sampai Rasulullah itu memberitahu Salah satu ciri orang munafai itu adalah Sering bertanya Dan sering Mengajak orang Untuk membahas takdir Itu munafai itu Karena membahas takdir Kalau tidak punya kemampuan yang cukup Itu nanti akan Dipermainkan setan Sehingga menjadi Buraka kepada Allah Kehendak kita kan Didasarkan pada Akal pikiran hati kita Kehendak Allah kan Lain kan Maksudnya Allah dari Dari persamaan Terhadap bambanya Akal pikiran hati Semua ciptaan Allah Kehendak kita itu kan Produk dari situ Ciptaan Allah Yang dibikin Allah Melalui Akal pikiran hati kita Tentu berbeda Kehendak manusia dan kehendak Allah Berbeda Oleh karena itu Kalau Kalau sesuatu itu Kita belum cocok Atau tidak cocok Ya sabar Kalau bisa sabar Ya pahalannya besar Oleh karena itu Rasulullah itu Mengajari kita Berdoa Mohon dijauhkan dari Segala macam Musibah bencana Pada intinya itu Sebenarnya Nanti kan Implementan saya begini Dijauhkan dari bencana Ataupun Kalau terkena bencana Bencananya dikorting Atau diubah dalam Pengalaman Dalam mimpi Atau Dikurangi Ditambah Oleh Allah itu Kita diberi Pertolongan Bisa menerima Musibah itu Jadi hakikat doa itu Kurang lebihnya Supaya kita itu Bisa kompromi lah Antara kehendak kita Dengan kehendak Allah Kalau bisa kompromi terus Itu nanti Radhiallohanhum Radhiallohanhum Dari kaliman Khosyarobak Asalnya itu kan Khusuk kepada Tuhan Kepada Allah Itu bisa ridha nanti Ya kalau ridha Masuklah menjadi golongan Hambah-hambaku Dan masuklah ke dalam Surgaku Ini merasa Dianu lagi Merasa dibicarakan Dengan yang lain Maksudnya itu Kamu belum pada Pada Tugas untuk Membicara Dianu lagi Kepada orang lain Ngaji ini Jangan kulaan Maksudnya Jangan kulaan itu apa Dengar ngaji Nanti diceramahkan Ke orang lain Jangan Ngaji itu Dengarkan Kemudian Sekuat tenaga Masing-masing Berusaha Mengamalkan Nah itulah Bukan untuk Diceritakan Masing-masing